Halo guys kembali lagi dari teknik drawing kita akan belajar atau ke 2023 untuk latihan bagian pemula disini kita akan membahas cara bikin dua dimensi untuk latihan pemula ya guys nah sebelum kita lanjut kita lihat dulu gambarnya gambar dua bengsi seperti ini kita langsung aja kita sebelum kita gambar kita pilih bagian bikin atau bikin garis bantu tinggal kita layar profit disini disini kita akan tambahkan dua layar aja ini enggak usah ya guys ya soalnya dimatikan jadi enggak usah warna oranye warna oranye itu untuk untuk apa untuk ukuran dan disini kita kasih warna merah warna merah itu mungkin untuk garis bantu nah disini lon lon kita disini garis putus-putusnya itu isonya itu sekitar nomor yang tiga ini ya guys ya nih tinggal kita oke udah di okein ya oke saya jadi udah di atas tinggal kita di atasin kita oke selanjutnya kita langsung kita close aja dan kita lihat gambarnya disini disini kita lihat gambarnya seperti ini kita akan buat dulu gambar bagian yang posisinya tengah dulu diameter dulu di sini ada diameter 88 nah kalau di atau ketu diameter meter itu harus dibagi dua ya guys ya jadi 88 dibagi dua sama dengan 44 tulis 44 nah disini kita lihat lagi udah 88 ada 100 110 ya guys ya kalau 120 itu kan dibagi juga sama 100 100 10 dibagi 2 ini kan 55 terus kita lanjut lagi disini ada radiusnya nah kalau radius itu kita tetap kita tulis sesuai lain jadi 64 ya tulis aja 64 kalau radius dan kita lanjut lagi disini ada juga paling besar ada 113 radius kita gunakan juga tulis aja 113 nah kalau udah seperti ini baru tinggal kita disini kita ubah ini kan buat garis bantu doang kita ubah menjadi warna merah dan kita bikin lagi garis bantu lainnya di tengahnya biar enak gambarnya sorry ininya belum diubah warnanya kita ubah dulu disini kita ubah warnanya lainnya nah sebelum kita lanjut lagi kita akan lihat dulu gambarnya nah disini ada gambarnya posisinya ada lingkaran seperti ini nah cara bikinnya gimana guys cara bacanya nah kita akan melihat disini gambarnya nah disini ada diameter 40 sama diameter 52 jadi pasti pasti dibikin ukuran itu pas dari titik tengah ini tengah yang garis-garis di apa radius 113 jadi kita bikin tengah-tengah disini lingkarannya guys ya lingkaran total yang diameter ini jadi kita langsung aja kita ubah dulu warnanya warna merah eh apa putih tinggal kita lanjut terus disini kita kasih tadi itu 44 eh berapa ya guys ya eh lupa 40 40 dibagi 2 jadi 20 terus eh 52 jadi dibagi eh 52 itu dibagi 2 jadi 26 ya guys ya eh 26 berapa aku salah ya ya 55 itu 5 berapa 52 ya guys ya nah tinggal kita caranya gimana biar sama seperti ini 4 nah bisa di kita copy atau kita ada cara lain-lain menggunakan polar di sini kita akan gunakan polar polar air di sini kita klik semua objeknya baru kita klik kanan baru ke titik pas tengah-tengah ini nah disini kita akan jumlah lingkarannya mau dikasih berapa tadi itu kan 4 kita kasih tulis aja 4 disini baru tinggal kita finish nah udah 4 ya guys nah sebelum kita lanjut lagi kita lihat lagi dari ukuran eh apa lingkaran ini disini dikasih nggak apa dikasih oke jadi kita akan bikin dulu bagian mana dulu ya guys ya bikin ini dulu deh bikin lingkaran ini jaraknya ada ada nggak ini jaraknya ini jaraknya nggak ada guys ya jarak ukuran dari sininya nggak ada jadi kalau nggak ada kita pasin ke sini contoh seperti ini nih nah nah ya tidak ada ukuran jarak kesininya tidak ada ukuran jadi kita akan potong disini gunakan trim kalau di atok terbaru itu kita nggak usah di blok ya kita langsung tekan aja seperti ini ini hasilnya ya jadi lebih mudah gitu guys tapi ininya harus di hapus manual nah sebelum kita lanjut kita apalagi disini disini ada semuanya kita bikin lagi gunakan polar lagi biar nggak satu-satu biar nggak satu-satu kita kasih empat lagi disini tinggal kita finish nah hasilnya udah pindah dan kita baru kita potong atau trim eh kok kok ada yang salah ini ini oke yang salah oh enggak tapi kapus tadi ya guys ya ininya oke kita lanjut lagi disini kita lihat lagi gambarnya ada disini ada radius 40 nah bagian lingkaran ini yang bagian pojok ini 40 nah caranya gimana kita cari disini yang nama radius atau plane plane ini ini terus kita ubah ukurannya kita eh kalau nggak salah ubahnya R enter terus kita kasih ukuran yang tadi itu berapa 40 tinggal tulis aja 40 enter lagi baru ke posisi ini ya nggak bisa coba kita lanjut lagi ini plane ya plane oh sorry guys karena nggak bisa jadi objeknya ini nyatu ya guys ya nah cara misahinnya gimana ini kan masih nyatu tuh objeknya ya guys ya jadi nggak satu-satu kita pisahin dulu objek ininya biar nggak nyatu keseluruhan nah caranya gimana kita itu modif kita pilih bagian eh kalau nggak salah ini deh bagian even kita klik disini nah otomatis sudah nggak nyatu lagi objeknya baru kita gunakan plane R 40 ini udah 40 enter lagi baru kesini nah seperti ini guys kita semuain aja kasih terus kita apa lagi nah kita akan bikin yang bagian tengahnya ini caranya gimana tinggal kita lihat ukuran yang disini ada ukuran 20 nah kita langsung disini nah ini fungsi garis bantunya itu biar ini kita copy garis bantunya terus kita kasih dibagi 2 kesini dikasih sekitar 10 dan disini kita kasih 10 juga terus yang ininya kita ubah warnanya jadi warna putih ini ini warna putihnya yang ini ya guys ya yang kosong yang itu nggak bisa di print nanti nggak bisa dipotok nah tinggal kita akan lihat cara memotongnya gimana dari sini baru kita potong dulu kita gunakan trim nah hasilnya seperti ini guys kita akan hapus yang bagian tersisanya baru tinggal kita akan oh disininya belum satu lagi kita belum coba kita lihat potongnya dimana gambarnya oh dari sini tinggal kita potong trim disininya dan ini kita akan delete nah kalau udah seperti ini tinggal kita gunakan polar lagi kita kasih 6 eh 64 sorry tinggal kita finish baru tinggal kita eh streamin nah hasilnya seperti ini ya guys coba kita lihat lagi apakah udah selesai nah kalau udah selesai seperti ini tinggal kita print nah kemarin banyak banget yang nanya cara ngeprint di model gimana tanpa di layer seperti ini nah bisa kita gunakan seperti ini sama aja ya guys ya disini kan kita harus bikin artiket dulu cara bikin artiket ya disini saya nggak akan bikin artiket jadi contoh kita bikin garis 4 atau segi 4 seperti ini kalau kebesaran kita kecilin nah ininya sorry nggak bisa diatur ya terus nanti diubah dulu ininya coba kita ulang dulu deh sorry guys ya aduh kita ulang dulu gimana sih ini kan nah ini kan udah selesai nih setelah saya bikin artiketnya guys ya tapi nggak apa-apa nggak usah bikin artiket nanti kelamaan ini disini sudah cukup lama juga disini kita akan membahas cara ngeprint bentar doang tapi sama aja soalnya disini kan warna merah-merah nih biar warna hitam putih nah tinggal kita ctrp nah disini kita ubah soalnya nggak ada itunya jadi kita ubah ke pdf terus tinggal kita disininya kertasnya ukuran A4 dan disininya kita kasih ya ke pdf nah disini oke yes tinggal disininya kita ubah ketebalan kertasnya warna merah kita akan coba warna hitam dulu warna hitam adalah udah ada sekitar 0,25 500 ya next ya dan oranye oranye ada 0,100 300 ya guys terus warna merahnya warna merah samain aja sama oranye ya guys atau lebih rendah juga nggak apa-apa yang penting nggak usah lebih dari tebal ini soalnya kan itu garis bantu doang jadi kita samain tinggal kita save nah disini udah ada tinggal kita ubah kita aturin kita ini kesamping ya guys ya jadi ininya centangin semua seperti ini baru ke loyon windows tinggal kita pastin kesini nah kalau udah setelah kalau udah seperti ini tinggal kita okein kita permainin kita lihat hasilnya nah ini kan ilang nih biasanya kemarin suka ilang ya guys ya sekarang munculnya gimana kok ilang guys nggak bisa nge print coba kita akan lihat disini ukurannya ukurannya coba tadi itu apa aja ya guys ya yang tadi lihat itu aja lupa saya ukurannya disini kosong ukurannya apa warnanya sorry dan disini ini berisi nah defisi itu kalau nggak salah nggak bisa di print ya guys ya kita klik di layur nah disini itu nggak bisa di print jadi nggak bisa dinyalain disininya mati di printnya jadi dia nggak akan muncul biasanya disitu permasalahan biasa kalau nge print kok ilang-ilang disininya jadi kita akan posisinya disininya kita blok dulu klik kanan sebentar dulu yang satunya belum klik kanan ke prostrain atau ke strain sorry kita hilangin dulu terus kita blok semuanya yang ini kita ubah ke tadi itu warna kosong yang ini ya guys ya terus terus yang tadi itu warnanya kita munculin lagi klik kanan terus ini lagi ke paling bawah kalau udah muncul tinggal kita ulangin lagi kita CTRP disini kita PDF lagi dan disini udah diubah ya kalau nggak diubah ini nggak akan hitam putih ya guys ya nggak hitam hitam putih harus diubah karena ketebalannya juga harus diatur kan kalau teknik itu kita Windows tinggal ke seperti ini kadang-kadang ini radar-radar lemot ya guys ya nah kalau udah udah kita cek coba apakah ada apakah tidak ada nah udah selesai udah ada ya guys ya hasilnya nah yang yang lingkaran ini nggak ada nah kita cek lagi kadang-kadang di atas itu kadang-kadang kayak gitu ya kadang-kadang emosi kalau udah capek kita klik disini eh sorry disini kita klik kalau disini kita akan posisinya kita pecahin dulu yang ini kan ini dia nyatu ya kita pecahin dulu satuannya ya baterai saya habis ya guys disini kita akan pecahin dulu caranya gimana pecahin ya kayak yang tadi ya guys ya kita pecahin klik kanan ke modif ke mana ini screen kita klik disini kita udah pecah coba disini masih ke bagian ini belum diubah kesini oke tinggal kita ubah lagi caranya gimana kayak yang tadi karena dulu kita ilangin dulu yang merahnya biar yang kalian biar tahu gitu ya solusinya ini sebenarnya sangat mudah cuma kalau yang nggak itu sulit kita ilangin sorry kita ilangin dulu tinggal kita block baru ini nya kita ubah lagi kalau udah ubah seperti ini tinggal kita klik kanan lagi munculin lagi yang merah garis bantunya tinggal kita ctrp lagi dan kita ulangin lagi nah hasilnya seperti ini guys ya kelihatan tuh coba kita akan pdf-in atau print kita simpen kita ke web desktop aja nah hasilnya seperti ini coba kita deketin apakah sama diameter 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 ketebalannya ketebalannya beda ya guys ya ketebalannya beda nah ini saya nggak kasih ukuran juga ya guys ya saya lupa lagi nggak dikasih ukuran coba kita kasih ukuran dulu satu aja biar kelihatan enak dari sini kita kesini kita tarik sini ininya belum diubah lagi guys ya aduh aduh kita ke modip dulu deh kita modip ke bagian feed eh ke text ini kalau nggak salah ke abstin oke dulu deh ubah nggak ya ubah ya guys ya nah kalau udah selesai tinggal kita lihat coba ctrp kita ubah lagi kayak yang tadi udah selesai semuanya ininya kita ubah eh sorry guys belum diubah disininya kita ke Windows baru kesini tinggal kita prokulin lagi nah hasilnya seperti ini ya guys ya jadi ketebalannya beda ya guys ya ukuran sama ibaratnya ukuran sama ini beda ketebalannya itu kalau di print ya ketebalannya beda tadi kan udah diatur jadi beda nah itu dia guys ya cara latihan buat atlet 2000 terbaru mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini semoga membantu videonya sampai jumpa kembali guys Sampai jumpa kembali guys selesai